Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan terminal ini adalah seri pertama dari tutorial tutorial video yang akan saya buat tentang terminal pelajaran pertama ini kita akan belajar bukan menggunakan perintah-perintah terminal tetapi kita akan menggunakan kita akan mengenali bagaimana belajar menggunakan bus apa bus itu, apa terminal itu saya akan jelaskan pada dasarnya ketika kita menggunakan terminal seperti ini saya disini pakai konsul konsul ini, di KDE di dunia genomi kita mengenali genomi terminal atau dan yang lain-lain pada dasarnya ketika kita menjalankan terminal kita menjalankan dua buah program sekaligus yang pertama konsul itu sendiri sebagai terminal emulatornya kita lihat ya ini konsul konsul ini terminal emulatornya sedangkan program yang sebenarnya kita butuhkan adalah bus di dalam kita menggunakan terminal kita sebenarnya tidak membutuhkan konsul tidak membutuhkan genomi terminal tetapi yang kita butuhkan adalah bus bus ini adalah shell dia adalah program yang menerjemahkan perintah kita menjadi sesuatu yang dipahami oleh linux ya kita akan mulai pelajaran pertama ini bagaimana kita menggunakan bus bukan kita tidak mempelajari bagaimana menggunakan perintah tetapi kita belajar menggunakan bus ya yang akan kita lakukan kita mulai dari perintah sederhana sudo apd gate install katakanlah kmx oke bagaimana kita melakukan input dengan benar supaya di masa depan kita tidak kesulitan dengan bagaimana kita menggunakan bus kita menggunakan terminal oke pada awalnya kita perlu mengenal shortcut shortcut key yang dimiliki oleh bus dimulai dari ini kita di dalam satu perintah ini punya satu ini dianggap satu ya dua tiga empat empat kata nah sekarang bagaimana dari kursor yang di akhir ini kita hapus satu kata ke belakang kmx kita tekan kita lihat keymon ctrl w oh maaf disini ctrl w ctrl w itu akan menghapus satu kata ke belakang kursor kita lakukan lagi ya coba ctrl w hilang ctrl w ctrl w hilang semua sekarang kita sudah menghapus perintah sudo apd gate install kmx bagaimana kita kembalikan kita tekan ctrl y pada dasarnya dengan ctrl w kita tidak menghapus kata tetapi kita cut kita copy kita ambil suatu kata kita masukkan ke memori dengan ctrl y kita mengembalikan kata itu ya ya sekarang bagaimana kita memindahkan satu kursor di belakang ini ke depan kita tekan ctrl a ya dari belakang kursornya pindah ke depan bagaimana sekarang kursor yang di depan ini kita kembalikan ke belakang ya dengan ctrl e baik sekarang kita akan mengenal yang lain yaitu bagaimana dari posisi kursor di belakang sendiri ini kita hapus semua kata ke depan kita tekan ctrl u ya sama seperti tadi bagaimana setelah kita hapus bagaimana kita kembalikan lagi dengan ctrl dia juga kenapa karena sebenarnya ctrl u itu sama dengan ctrl w dia tidak menghapus tapi dia cut dia copy ke dalam memori ya bagaimana sekarang kita kembali ke depan kursornya di depan ya kita hapus mulai dari posisi depan ini kursornya ke belakang semua caranya gampang ctrl k ya sekarang kita telah menghapus perintah tadi bagaimana kita kembalikan ya sama ctrl y juga pada dasarnya ctrl w ctrl u ctrl k itu sama dia cut dan kita selalu bisa mengembalikannya dengan ctrl y ctrl y itu artinya adalah yang y a n k itu sama dengan paste baik sekarang cukup dengan ini kita kenali perintah shortcut k yang lain kita coba perintah yang panjang ya hasilnya yang outputnya panjang ls min l a h l a h oke enter satu layar ini akan penuh satu layar terminal sekarang bagaimana kita hapus satu layar ini supaya kita gak perlu close dan buka terminal lagi caranya adalah dengan perintah ya perintahnya namanya clear celayar kita tekan enter bersih satu layar oke katakanlah kita butuh perintah yang lain misalkan eee gini l s u s b l s u s b l s u s b nah satu layar akan penuh bagaimana kita bersihkan sama clear oke sekarang bagaimana caranya kita l s e b n l a h kita gak perlu ngetik sama sekali tapi kita gunakan shortcut k nah shortcut k apa tekan ctrl l itu sama dengan perintah clear kita ulang ya l s min l a enter ya satu layar penuh kemudian bagaimana kita hapus dengan ctrl l itu apapun nanti di layar yang itu eee kursornya masih bisa promnya ini masih bisa muncul maka kita tekan ctrl l untuk membersihkan layar oke sekarang kita akan eee mengenal hal-hal yang yang penting yang sangat-sangat berguna yaitu sesuatu yang akan berhubungan dengan history sebenarnya ketika kita mengetik apapun di bus kita mengetik apapun disini di bus ini bus itu akan senantiasa menyimpan apa yang kita ketik tidak akan hilang jadi kalau kita sudah mengetik satu perintah kita tidak perlu mengetikan perintah itu lagi tetapi cukup kita panggil dengan tombol atas atau tombol bawah tadi kita telah menggunakan perintah ls min lh clear kemudian eee ya hanya itu ya kita bisa panggil lagi dengan eee tombol atas ya seperti ini tombol bawah jadi tombol atas itu memanggil perintah sebelumnya tombol bawah maju oke maju saya kasih contoh misalkan saya pengen memanggil lagi perintah tadi konsul min min version atas ya enter mungkin setelah konsul min version tadi kita panggil ls min lh ya gak apa-apa panggil aja nah ini bawah oke enter sama oke oke kita bisa atas kita bisa bawah anda tadi sudah mengenal juga shortcut key sekarang bagaimana kita melihat secara total apa-apa yang disimpan oleh bus sebagai history ketik perintah history enter ya ini history saya perintah-perintah yang pernah saya jalankan ada disini semua ya sama dengan anda anda pun juga bisa melihat history anda oke sekarang cukup dengan history kita control l oke anda perlu mengenal bahwa history itu sangat penting usahakan history anda tidak hilang kenapa karena dengan history anda bisa melihat perintah yang dulu pernah anda jalankan yang setelah perintah itu dijalankan barangkali terjadi error di linux jadi history itu berguna sebagai catatan kita kita bisa menganalisis nantinya jika ada error perintah apa yang terakhir kita jalankan nah dari situ kita bisa tahu kira-kira dimana letak kesalahan kita oke sekarang cukup dengan history kita bisa memanggil perintah yang pernah kita jalankan dengan control r ya ya ntar 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 ml saja cukup nah sama kan dia bisa mengenali walaupun itu bukan string lengkap oke hari ini setidaknya anda telah belajar yaitu scroll oh oke control pertama tadi anda mengenal control w control w ini menghapus satu kata ke belakang kemudian control y yang yaitu dia bisa paste kemudian control u menghapus dari posisi kursor sini terakhir ke depan kemudian control k control k menghapus semuanya mulai dari posisi kursor disini sampai akhir baris kemudian control control l ini untuk menghapus keseluruhan teks di layar kembali kesini posisinya promnya sama dengan perintah clear kemudian anda mengenal control r tadi control r ini search search perintah yang sudah pernah kita jalankan dan sekali kita enter dia akan menjalankan kembali perintahnya tidak perlu kita copy paste dan kita pun hanya mengetik sebagian saja tidak semuanya kemudian kita juga melakukan history history ini penting ya story itu basis story maksudnya oke sekarang cukup lah pelajaran hari ini semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati